ini Scania ya ini ya ini namanya truk apa kalau yang ini bang kalau ini dibilang bang trailer doli truk trailer doli nah kalau ini trailer semi trailer semi ya gini bang sekarang saya abang tau gak ini yang ini panel-panel dari Scania ini bisa tau juga lah yuk kita masuk yuk sekalian bang ini orangnya asik loh temen-temen ini dari sana saya iya boleh-boleh gak pelit ilmu ini bang nababan ini asik temen-temen dari si borong-borong nih kita naik iya Allah tinggi sekali ya Allah wah kalau ini ini memang seperti ini ya bang ya iya ini namanya kan gak double cabin kalau double cabin dia ada tempat tidur ada Scania yang di double cabin ada yang gak ini yang gak double cabin tapi ini mesin ya ini ya dibawah mesin ini untuk apa ini ini untuk ya ini kan alasnya alasnya ya kalau mau cek radiator dari sini juga bukan di depan ada oh di depan tapi ini memang apa ya modelnya memang dua penumpang seperti ini ya kalau itu kan loss yang Hino itu kan ini yang Scania ini teman-teman ini kita tanya sama bang nababan ini untuk persenalannya sampai berapa ini bang kalau ini sampai 8 tapi ada gigi bantuannya gigi C kalau semua dia ini 10 10 ya kemundur kalau C itu untuk apa bang kalau C itu inilah napas terakhir kalau ibaratnya nanjak dia pakai gigi 1 gak kuat iya kita pasti pastinya ke C C itu iya itu C itu artinya apa bang gigi halus gigi halus iya kalau kita pakai gigi C ini pasti nanjak ya balkun pelan ya syukur lah tapi lebih cepat jalan kaki daripada mobil ini kalau pakai gigi C oh gitu ya pelan tapi pasti pelan tapi pasti demi amannya gitu ya oke ini ada ini teman-teman ini wah persenalannya banyak sekali loh 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 ini bang ini kok kalau biasanya kan 1, 2, 3, 4 ini 1, 2 terus 3, 4 iya kan nah kalau 5 langsung balik sini lagi maju langsung mainnya di sini dia bang oh pakai permainan sini ini namanya head low head low misalkan gini bang sudah persenaleng 4 ya nah ini mau ke 5 itu jadi harus gunakan head low iya diberikan dulu di naikkan head low naikkan head low iya barulah ke 5 baru 5 jadi gini teman-teman ini misalkan sudah mentok di gigi 4 iya kan ini langsung naik head low ini naik nah baru dimasukkan persenalengnya ke 5 sini ya nah ini harus itu terus misalkan 5 6 tetap head low tetap tetap on ya iya tetap naik oke tapi nanti kalau kembali lagi ke persenaleng 4 lagi head low kembali turun nah nyaraknya itu gini bang gigi 1 dia sampai 4 iya head low di bawah head low di bawah nah itu namanya gigi kasar iya 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 nah 5 sampai 8 naik naik ternyata ribet juga ya bang ribet bang kirain mudah malah lebih mudah bisnya kayaknya ya kalau bisnya kan gak ada ininya iya gak ada ininya gak ada oke tapi ini bukan metik ya bang ya bukan gak metik oke dan ini bang sekarang saya tanya ini kan tombol-tombolnya banyak sekali ini untuk apa saja bang kalau macam scan ini kan dia dibilang sudah elektrik iya jadi setiap dia ada ibaratnya bocor angin kekurangan noli udah ada informasinya di sini dia oh di anode di speedometer speedometer oke gak ada baratnya lampu alarmnya mana hidup itu yang rusak atau kekurangan air radiator oli gitu semuanya ada di situ iya jadi namanya elektrik oke itu pun nanti kalau misalkan ada trouble servisnya harus pakai komputer komputer wajib wajib ya wajib ya siap bang nah ini sekarang kalau ini jelas AC ya bang disini ya AC semua ini AC ya ini belum ini AC sudah tapi ACnya sudah mati lah sudah mati ya AC kalau ini untuk apa bang kalau ini lampu jauh lampu jauh oke kalau ini ini macam di bis itu oh rem ya ini kalau di trailer ini dia rem buntut rem buntut ada ditariknya sedikit baru ini rem bloknya gitu bang rem bloknya ya nah ini bang ini kok ada gambar kepala truk kalau ini kan bang dia kan mau buka ini kabin oh buka kabin lewat situ ya jadinya lewat tombol-tombol itu ya tapi dia di bawah itu nah kalau ini bang ini kok ada gambar gardan-garden oh ini mau bikin dobel ya gitu bang oh jadi seperti 4x4 seperti itu iya 4x4nya sebenarnya di lumpur kan suka nyekir dia iya pasanglah dobelnya pasang dobelnya ya kalau di jalan berlumpur gitu ya ini lagi itu ini kelebihan dari skania ya teman-teman ya kalau di Hino nya ada gak itu bang dobelnya ada oh ada juga ya ada juga bang di Hino itu juga ada ada nah ini kalau untuk tombol ini bang nah ini lah dia itu bang tombol-tombol elektriknya semua disini bisa di untuk nyetel disini dia oh iya untuk ngecek oli ngecek air itu lewat sini ya seperti di Mercedes Benz juga ada tapi ini di setirnya ini kalau yang itu sama bang ini beratnya kalau mau naikkan lam san menggunakan lam san dari sini bisa semua atau nelpon orang skania servisnya bisa dari sini wah ini ya ini kelebihannya bisa nelpon lewat setir jadinya ya untuk orang skania iya disini dia jadi ini bang ada tombol telponnya ini bang anda disini dia semua oke asik ini ya teman-teman ternyata serba elektrik ini memang ada AC nya tapi ini AC nya sudah tidak berfungsi iya tidak tua lah mobilnya gitu ya kan tapi ini sempit ya teman-teman ini cuma segini ini kalau maaf ya misalkan ada benturan dari depan itu otomatis kaki langsung kena pasti itu bang jauh-jauh lah gitu ya kan iya tapi paling kalau kita ya naik mungkin seperti inilah naik kan kaki kan mungkin terkadang gak gitu juga bang namanya gak mungkin gitu satu harian jika lah keturun kebawah ya kan iya 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 tapi memang asik ini ini skania ini pertama kali saya naik truk skania dan ini tadi juga pertama kali saya naik truk Hino Lohan ya ini ya Hino Lohan nah ini 320 320 ya kalau bukan nomor pintu ya 320 itu ya serinya ya FM 320 TI ya iya oke ini ini bang Nababan ini teman-teman ada yang kenal dengan bang Nababan nanti silahkan komentar ini bang Nababan ini asli Sumatra ini teman-teman oke bang Nababan oh iya untuk kursinya bisa naik turun ini bisa emang disini setelan itu setelannya di samping ya sistem tombol semua sistem tombol semua ya jadi elektrik untuk joknya naik turun ya naik turun mau maju bisa oke karena elektriknya gak berbunyi semua lagi gak bisa lagi naik turun dia iya dan ini pertanyaan terakhir untuk bang Nababan iya bang kalau bang Nababan suruh milih milih skania atau Hino untuk perjalanan jauh kalau perjalanan jauh iya ya skania lah bang lebih pasti lebih pasti ya oke kalau ini saat ini bang Nababan bawa Hino tapi Hino untuk pengereman bagus mana kalau rem pasti Hino dia bang pasti Hino ya lebih pasti Hino kalau skania itu kelemahannya di rem kalau tenaga jamin tenaga dijamin ya kelemahan skania di rem oke bang Nababan terima kasih atas waktunya saya seneng sekali jumpa dengan bang Nababan tentunya ini saya juga menambah wawasan saya dan mungkin subscriber dan penonton channel saya juga mungkin baru pertama kali mungkin tahu akan tombol-tombol yang ada di truck skania ini atau mungkin di Hino FM 320 Ti P ya ini FM 320 Ti yang Hino yang Hino ya kalau ini P380 skania ini ya terima kasih ya bang Nababan doa terbaik untuk bang Nababan dan teman-teman semoga diberikan kelancaran murah rezeki sehat selalu dan diberikan keselamatan dalam bekerja tentunya bisa membagi sudah berkeluarga? belum bang jadi ini namanya pejuang maher oke terima kasih ya bang Nababan sukses selalu ya tetap semangat terima kasih nah ini ya teman-teman ini bannya ini ada banyak sekali sebenarnya masih banyak yang perlu saya tanyakan tapi anak saya Farah sudah ngajak pulang jadi ini belum saya tanyakan ini fungsinya untuk apa ini cara kerjanya gimana ini bisa dicopot enggak ini saya belum saya tanyakan mungkin lain kali atau lain waktu saya kesini lagi bila ini ngambil alatnya keren itu ya teman-teman oke ya teman-teman ini saya akhiri dulu untuk video sore ini bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like subscribe dan share sebanyak-banyaknya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman hurrah ini banyak sekali teman-teman yang nyodrek ini CCTV Mania Cibaliung sahabat Ibes Minang Raya Suban Jambi MC sahabat Cikampak OI LLDC Putrasi Bulga Kota Ikan Halo Bang ini ngambil video oh iya makasih ya Bang terima kasih jalan-jalan jalan-jalan sama anak istri ini pakai motor dikit-jalan utri-jalan betul-jalan kemudian dikit-jalan